Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan Sistem Informasi Geografi. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas salah satu bagian penting dari Sistem Informasi Geografi, yaitu Sistem Koordinat Cartesius. Dalam ilmu Sistem Informasi Geografi, kita akan mengenal salah satu bagian dari yang akan dipelajari, yaitu Sistem Koordinat Cartesius. Apakah Koordinat Cartesius itu? Mari kita bahas di video. Sistem Koordinat Cartesius merupakan sebuah sistem koordinat yang berupa susunan garis serta titik pada bidang dua dimensi. Sistem Koordinat Cartesius diciptakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Rhin Descartes, yang berasal dari Perancis. Sistem Koordinat Cartesius diciptakan pada abad ke-17, yang pada saat itu dapat menyelesaikan kesenjangan antara aljabar dan geometri. Penemuan Sistem Koordinat Cartesius telah merevolusi ilmu matematika. Descartes dikenal sebagai Bapak Geometri Analitik pada saat itu, dan temuannya terus digunakan hingga kini. Apa saja bagian-bagian atau komponen dari Koordinat Cartesius? Sistem Koordinat Cartesius terdiri dari dua garis bilangan yang saling tegak lurus dengan garis horizontal yang disebut dengan sumbu X, lalu garis vertikal disebut dengan sumbu Y. Titik potong atau titik tengah kedua garis tersebut adalah pada titik 0,0, yang berarti titik sumbu X dan Y ada pada posisi 0, disebut juga dengan istilah origin. Pada bagian sebelah kiri sumbu X merupakan titik negatif, lalu pada bagian bawah sumbu Y merupakan titik negatif. Itulah penjelasan singkat mengenai gambaran dari Sistem Koordinat Cartesius. Pada Sistem Koordinat Cartesius, setiap titik posisi disebut dengan istilah titik koordinat. Titik koordinat merupakan gabungan antara titik koordinat X dan Y yang biasa digambarkan dengan X, Y. Koordinat titik X merupakan jarak tegak lurus dari sumbu Y, lalu koordinat titik Y merupakan jarak tegak lurus dari sumbu X. Koordinat titik X disebut juga dengan istilah absis, dan untuk koordinat titik Y disebut dengan istilah ordinat. Pada gambar Sistem Koordinat Cartesius, terdapat 4 buah daerah yang saling berpotongan dengan sudut sebesar 90 derajat yang disebut dengan istilah kuadrat. Kuadrat 1 merupakan daerah absis positif dan ordinat positif. Lalu kuadrat 2, daerah absis negatif, ordinat positif. Kuadrat 3 kedua titik negatif, dan yang terakhir kuadrat 4 absis positif, ordinat negatif. Itulah penjelasan dari pengenalan Sistem Koordinat Cartesius. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.